Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini saya penasaran ya karena ada juga nih teman-teman yang regoes Bang coba bahas dong untuk SOC dari Poco X6 Pro itu dia numpuk apa enggak nah ya bisa coba cari beberapa sumber ya dari internet video YouTube dan sebagainya untuk teardown Poco X6 Pro saya masih belum dapat gas Nah tapi disini saya akan coba lihat yang punya Xiaomi 13 ini karena dia menggunakan Dimensity 8200 Ultra kemungkinan jeroannya komponennya itu sama Oke kemungkinan ya guys ya ini enggak saya bilang sama enggak kemungkinan karena ya penempatannya yaitu Dimensity 8300 8200 Ultra kan sama cuy seperti itu ya kita akan coba lihat di sini dan kita akan coba bandingkan juga nanti dengan Redmi K60 Extreme Edition atau K60 Ultra cuy Redmi K60 Ultra kita akan coba bandingkan nah disini kita akan coba lihat dulu untuk Xiaomi Redmi 13T untuk teardown nya atau bongkarnya guys disini saya ambil referensi dari beberapa channel ya ada dua channel nih dari Yahya Asri ya nanti saya sertakan di deskripsi kemudian dari wiki home ya nah bagi teman-teman yang belum tahu Redmi K60 Ultra itu menggunakan chipset Dimensity 9200 Ultra nah itu untuk penempatannya ternyata sama ya nanti kita simak nah disini kita coba lihat dulu teman-teman ya ini ya Xiaomi 13T teman-teman Oke kita coba lihat teman-teman disini nah ini dibuka seperti ini kemudian nah ini teman-teman ya tuh seperti ini kita coba ini enggak ada Laika nya ya ini tapi ini tapi enggak ada Laika nya guys ini yang 50 MP biasa nih atau ini atau dibawahnya ini Laika ya ini enggak kebaca sih sama saya guys tak kebaca ya kemudian kita coba lihat ini untuk grafitnya ya lembar grafitnya atau pengantar panasnya cuman segini doang ternyata ya oke lanjut kita coba lihat untuk di bagian pentingnya aja ya nah ini mulai dibuka nih nah ini teman-teman ya lihat ini posisinya nih ya posisi dari apa namanya penempatan SOC nya seperti ini cuman sayangnya memang di channel ini enggak dibuka cuy enggak dikupas gitu ya untuk ininya nih yang apa namanya sini ya apa sih yang tahu ini namanya apa sih saya takut salah juga nih namanya apa yang pasti di dalamnya juga nanti itu ada pastanya ya thermal pastanya disini guys kita coba lihat lagi nah ini posisinya seperti ini nah ini guys ini lebih jelas ya ini lebih jelas ini kameranya nih ini kamera yang ber-OIS ini kamera teleknya ini ultrawide dan ini posisi SOC nya disini nah sekarang disini kita akan coba bandingkan kita coba lihat dengan Redmi K60 Ultra ya karena disitu sama guys disitu sama untuk posisinya sama seperti ini ya nah sayangnya disini enggak dikupas sih kita coba lihat lagi ya ini saya enggak bahas yang lainnya saya bahas chipsetnya aja nih SOC nya aja guys nah ini posisinya seperti ini biar lebih jelas lagi ada enggak yang dicopot ya coba ini udah mulai dipasang lagi nih tar tar nah ini nih ya ini posisinya seperti ini Oke nah lanjut sekarang kita coba lihat yang di channelnya wiki home ya teman-teman nah ini juga sama teman-teman bisa lihat ya di sini katanya titik lemah diperkuat dengan lembaran logam nah ini ya ini kayaknya lembaran logam nih untuk menghantarkan panas gitu ya nah kemudian kita coba lihat lagi nah ini katanya produsennya seperti ini nah ini teman-teman kita coba lihat ini dikupas guys ini dikupas ya kita coba lihat aja nih kita coba lihat ya sekilas videonya nah dikupas sama dia nih dibersihin dan diperjelas dikupas lagi guys kita coba lihat ini dia oke ya dia tunjukin yang bawah itu Dimensity 9200 plus yang hijau nih guys ya nah ini hijau Hai dan ini yang depannya ini yang depannya ternyata apa guys RAM Hynik ya white kita ulangi nah ini yang depannya RAM Hynik LPDDR5x nah kalau kita coba lihat ya untuk di Poco X6 Pro nih Poco X6 Pro itu menggunakan LPDDR5x guys ya untuk RAMnya ya Nah kita coba lihat ini ini sebelah kanan apa nih guys sebelah kanan yang sebelah kanan ternyata ini adalah nah ROM Samsung dia ya pakainya ROM Samsung dia UFS 4.0 guys ya UFS 4.0 oke 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 gimana menurut teman-teman di sini ya ini tadi apukan arsitektur siapa ya urutannya itu sama dengan yang ada di Xiaomi 13T kayak gini ini guys ya nih ya jadi teman-teman di sini ya Dimensity 9200 itu ramnya ditumpuk ya temen-temen nih ini yang depan ini ya Hynik nyeram ya yang belakang yang hijau ini adalah SOC nya ya Dimensity 9200 plus oke jelas ya jadi nggak hanya di Snapdragon ternyata ya oke ya yang Snapdragon seri 700 series itu memang dipisah ya ram WFS dan SOC itu dipisah nah ternyata memang betul ya untuk eh smartphone flagship ataupun ya rata-rata smartphone yang mahal gitu ya temen-temen ya itu ternyata RAM nya sama chipsetnya ditumpuk meskipun itu di Dimensity atau Mediatek guys Mediatek Snapdragon gitu ya Nah kita coba lihat ya ini sekali lagi nih ini ya tampilannya sama persis ya ini Dimensity 9200 ya temen-temen tapi di sini enggak enggak apa namanya enggak enggak saya katakan sama guys kemungkinan ini ya ini enggak saya katakan sama nih ya tapi kalau kita coba lihat temen-temen yang nilai sendiri aja lah ya nih temen-temen yang nilai sendiri aja ya ini untuk posisinya seperti ini ini yang di Redmi K60 dan ini yang posisinya di Xiaomi 13T teman-teman bisa lihat tuh posisinya ya ya nih satu kali lagi yang ini ini Redmi K60 dan yang ini Xiaomi 13T Oke temen-temen jelas ya nah pertanyaannya nih tapi kan Bang itu kameranya beda kalau di Poco X6 Pro itu ada empat bukan empat guys itu yang di paling bawah itu LED flash ya oke kalau penempat kalau lihat penempatan kamera Poco X6 Pro teman-teman bisa dicek aja Poco X6 Pro itu kan ada empat tuh boba empat ya Nah itu yang bagian sebelah kanan bawah itu LED flash ya kemungkinan nantinya itu yang disini nih ya Nah yang di ruang kosong sini kan kamera tuh disini ya kamera tuh disini 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 dan dibawah sini tuh LED flash jadi nggak keganggu disini ya jadi posisi penempatannya itu tetap sama ya ultrawide sorry kamera utama mungkin ya di sini ultrawide ataupun satu lagi apa gitu ya untuk lensa kameranya ya Nah penempatannya sama cuman ya seperti ini cuy posisinya ya kemungkinan Dimensity 8300 Ultra ya gini oke nah ini balik lagi ke teman-teman kamu nih tapi ya Wah SOC sama RAM numpuk matot gitu ya gampang matot dan lain sebagainya enggak juga cuy hati-hati enggak gitu ya enggak gitu ah ya enggak gitu juga gimana penggunaannya itu ya gimana penggunaannya gimana teman-teman sendiri yang pakai itu gimana gitu ya itu sesuai ya device masing-masing lah gitu ya penggunaan masing-masing gitu nggak bisa menyalahkan karena gara-gara SOC nya ditumpuk jadi matot yang enggak cuy ya enggak gitu ya makanya disini Poco itu berani kasih garansi lebih ya Xiaomi itu ngasih garansi lebih yang ya yang dikhawatirkan kasus sama dengan X3 Pro ya jadi aman-aman aja punya saya juga Poco X3 Pro masih aman-aman ya sampai sekarang guys ya asalkan penggunaannya itu ya jangan terlalu berlebihan lah ya namanya juga smartphone gitu ya itu kalau misalkan dipakai buat gaming terus-terusan meskipun pakai cooler sebenarnya sih memang kalau yang mau efektif tuh yang harus ada kipasnya guys harus ada kipasnya di bawah SOC nya itu mirip kayak laptop-laptop gaming nah kalau laptop-laptop gaming disamakan kayak smartphone ya udah meledak gitu guys ya kalau nggak pakai kipas gitu gitu aja lah ya kita berfikir ke sana jadi enggak 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 nyalahin bahwa ini apa SOC dan juga RAM nya ditumpuk gampang matot ya enggak guys enggak seperti itu cuy saya enggak setuju kalau seperti itu ya enggak setuju asli Oke jadi gimana penggunaan smartphone nya masing-masing gitu cuy ya Oke mungkin ada bayangan di sini ya untuk nanti si Poco X6 Pro ini teman-teman ya ini sudah mulai pada berdatangan dia yang kemarin beli yang kebagian gitu ya untuk smartphone nya saya enggak kebagian cuy enggak kebagian mudah-mudahan sore ini nanti jam 18 teman-teman itu bisa kebagian ya atau di flash sale enggak tahu enggak nih mudah-mudahan sih enggak di flash sale gitu ya kalau di flash sale wah gawat juga nih nggak bisa-bisa enggak kebagian juga gitu ya pokoknya nanti ya kalau enggak kebagian yang warna yang disuka ya enggak apa-apa lah yang lain juga enggak apa-apa guys yang penting kita dapat nih smartphone nya gitu ya untuk nanti kita bahas kedepannya ya teman-teman seperti itu Oke jadi itu aja kita punya pembahasan kali ini terkait SoC Dimensity 8300 Ultra meskipun di sini enggak ada fakta ya bukti yang nyata gitu ya kalau misalkan Dimensity 8300 Ultra itu ditumpuk tapi kalau kita coba lihat di sini dari Xiaomi 13T ya kemungkinan kan sama guys di Poco X6 Pro kemungkinan ya enggak saya bilang sama enggak kemungkinan Hai Oke itu aja menonton semoga ini informasinya bermanfaat buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya oke selamat menikmati